Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Akademika Unhas Senang sekali sayang di Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur Modal adalah hal yang utama dalam dunia bisnis Dalam ini, modal bukan hanya sekedar uang ataupun materi Modal dalam hal ini yakni kerja keras, keuletan dan kegigihan Maupun aktivitas-aktivitas lainnya Relevan dengan tema dan bintang tamu kita, figur kita pada hari ini Yakni Bapak Anwar Matawa, PST MBA Selamat pagi Bapak Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, ini yang udah kedua kali nih ke studio Unhas TV ya Kari ini kita bahas, bakal bahas yang beda ya dari pada episode sebelumnya Oh siap Oke nih, seperti yang kita ketahui bersama nih kan Bapak Anwar Matawapi ini sudah terkenal tentunya pengusaha dan pebisnis sukses nih Biasa aja semuanya Tentu dong Sobat Akademika Unhas Penasaran dan ingin tahu apa sih sebenarnya kiat-kiat yang dilakukan oleh Bapak Anwar sendiri Nah, kalau boleh kita tahu nih, dulu pada saat awal deh, awal merintis karir sebenarnya Pak Anwar Matawapi itu gimana sih? Ya, selepas kuliah itu kan pasti kerja ya, yang pernah saya tarakan Kita kerja dulu karena tantangan umumnya kan pasti setelah saya kuliah itu bagaimana bisa dilihat mandiri Saya kerja di perusahaan swasta, perusahaan farmasi, perusahaan susu, kemudian menikah dan sempat saya memutuskan untuk pensiun di ini Artinya saya yang memecat perusahaan saya dengan tekad tentunya Bahwa memang dari kuliah saya sudah punya perencanaan bahwa umur sekian saya harus kerja, saya harus berhenti pada umur sekian Dan saya harus menikah pada umur sekian, umur sekian saya harus punya usaha Jadi sudah ada dari plan, walaupun dalam bentuk rencana ya, masih doa lah itu hari Nah, setelah itu saya membuka usaha butik ya, masih di MTC itu Oh iya MTC ya, jualan pakaian, dulu sih gitu Kemudian buka warung kopi di Todopuli awalnya Dan belajar-belajar itu hari konstruksi untuk ikut di perusahaan konstruksi awalnya Nah, Tuan Pak, saya potong dulu sebelum menjelaskan bisnis ini selanjutnya Pada saat mulai tadi kan butik, kenapa pemikiran itu muncul di ide bisnis Bapak pada saat itu? Ya, awalnya itu karena mau survive, pas kita keluar dari perusahaan ya, yang awalnya kita dapat gaji Yang paling cepat pasti adalah berdagang kan Nah, hampir pada semua orang itu melihat dagang ini adalah proses bisnis paling simple lah Karena kita tidak memproduksi barang, kita hanya menjadi middleman kan Nah, itu yang paling, kemudian saya buka warung kopi Dan beberapa usaha-usaha kreatif macam minuman dalam kemasan, teh Bisa malah agak unik-unik, saya bisa buat sirup yang itu hari terkenal itu macam Mitu-nya ya, samanya, DHT Kayak gitu, saya bisa buat kayak gitu Nah, itu dari kejahilan lah, artinya kan mungkin terlalu bahasanya kaca ya Nah, itulah semua proses yang saya lewati Terus kemudian, Alhamdulillah karena bisnis butiknya tutup Orang kopinya bangkrut Kemudian bisnis tehnya juga bangkrut juga, Alhamdulillah Nah, kemudian saya ke Jakarta bisnis ikut dalam sebuah keadaan yang lumayan bagus lah itu hari Karena betul-betul berawal dari hal yang nyeker ya ke Jakarta itu Tapi karena jaring yang bagus, saya coba-coba berjuang di Jakarta dengan teman-teman dari UNHAS Ada Pak Eka, ada beberapa senior semua disitu Kami mulai merangkul dunia yang lebih besar Nah, sampai dari menjajaki dunia konstruksi, dunia trading, sampai sekarang Jadi kenapa saya harus mengucapkan Alhamdulillah untuk bisnis yang di MTC yang bangkrut, yang tutup Dan bisnis yang di Wartop itu, saya bilang Alhamdulillah untuk tutup Nah, Bapak kan mengambil sisi positifnya, kenapa tuh? Iya, kalau saya andai kata bisnis yang nggak bangkrut, sekarang saya masih buat kopi dong Jadi kita harus melihat itu, oh ini adalah jalan untuk lebih bagus untuk menaik tanggal ini Jadi selama kita masih bergerak, jatuh pada posisi yang lebih tinggi itu lebih enak dibandingkan jatuh karena nggak bergerak Jatuh karena tak bergerak Nah, itu pasti salah satu struggle Bapak Pada saat masa itu tuh, bagaimana Bapak, seperti Bapak tadi bilang, nyeker ke Jakarta Gimana tuh Bapak menghadapi situasi? Iya, tentu kita nggak nekat ya secara ini Nah, ada banyak yang tadi Najwa bilang itu kapital Kapital itu bukan hanya mengenai perputaran modal, uang Tapi relation, hal yang seperti intangible Itu menjadi modal, soft skill Kalau dulu ya Rasulullah itu kan dia punya modal kan adalah amanah, sidik, dipercaya Nah, itu adalah kapital Nah, kalau kita transformasikan ke dalam dunia yang saat ini yang bisnis Itu adalah bagaimana dia menjadi, apa namanya, akuntubal Bagaimana dia dapat public positive response yang bagus Orang bisa percaya, orang bisa mengangkat dia punya brand image Kan sama gitu Nah, pada saat masa itu pasti kan masih perjalanan karir Bapak masih mungkin dibilang tidak jelas Nah, bagaimana Bapak mengatasi rintangan dan ketidakpastian di awal perjalanan Bapak? Iya, wah, Alhamdulillah itu setiap tahapan itu kan punya masanya Pada masa ini kita jalani ini Nah, saya selalu beri keyakinan bahwa fase yang saya lakukan saat ini adalah fase yang top, yang paling tinggi Jadi saya harus maksimal di situ Nah, next-nya kan itu bukan urusan saya Tapi membuat rencana goal seperti yang sebelah tadi dari waktu saya masih kuliah sudah punya plan Umur sekian saya harus kerja, umur sekian saya harus resign dan punya karyawan Dan itu terjadi Artinya secara makro plan-nya sudah ada Walaupun dalam bentuk niat Tapi mikro plan-nya itu harus maksimal Jadi, apun profesi saat itu, itu harus maksimal Nah, menurut Bapak untuk mewujudkan mikro plan itu sendiri bagi apa yang Bapak lakukan? Dulu kita masih gradual tuh, waktu belum sekolah kan Kan, kayak jaman saya masih keluar tuh, umumnya gini Fenomena di Indonesia itu kan umumnya kayak ini Kita masih kurang industri kreatif Masih kurang Tapi kalaupun ada yang kreatif, biasanya dia masih middle low atau mikro bisnis kan Nah, karena kita belum menemukan ways untuk dia naik kelas Misalkan contoh gini, industri yang tidak kreatif tapi besar Kontraktor Itu sebenarnya nggak terlalu kreatif Yang kreatif itu desainernya Tapi kan namanya konsultan desainernya kan pasti lebih miskin dibandingkan kontraktornya kan? Tanda kutip Kemudian industri pertambangan Itu kan pertambangan cuma kuruk-kuruk doang tuh Kan nggak terlalu mikir gimana karena sudah ada marketnya Nah, tapi kalau yang industri kreatif yang menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu Kita belum terlalu banyak di Indonesia Kita masih mengwariskan yang dulu-dulu Masih masakannya, makanannya masih yang dulu gitu kan Industri food infrastructure yang kayak dulu lah, nggak jauh-jauh beda Ya, walaupun ada yang dari luar kita impor, kita impor macam makanan dari Eropa, dari Amerika, atau dari China, setelah-setelah Tapi hal yang sama, kita belum punya macam orang di Taiwan udah bicara tentang silikon teknologi, kan? Di luar orang bicara tentang Walaupun sebenarnya kita punya banyak ahlinya, menurut saya sih ya Karena saya waktu di Oxford pernah ketemu orang yang ikut tergabung dalam pembuatan vaksin antivirus corona itu Anak orang Indonesia Artinya menurut saya banyak sih orang gitu Cuman mungkin kita belum bisa membangun lapangan kita sendiri, our field Nah, kita kan masih tertinggal sepertinya Bapak Menurut Bapak itu gimana tuh? Dan apa sebenarnya penyebab utama dari kenapa kita masih tertinggal terus dibanding negara-negara lain? Ya, ini tadi saya diskusi sama teman-teman Sebenarnya kan kita selalu mau capai goals-nya apa nih kan? So, itu adalah kayak semacam sebuah solusi Padahal menurut saya, kita kadang gagal menemukan apa sih problem kita Betul, kita belum tahu sendiri apa-apa Iya, kayak dulu waktu saya masih jualan pakaian tuh Karena saya berpikir problem saya adalah keuangan Jadi saya berdagang aja lah Akhirnya, walaupun dia adalah bagian dari solusi, tapi dia nggak lain secara langsung Nah, problem kita tuh kita gagal menemukan atau mendefinisikan secara baik Apa sih yang kita memang butuhkan ini? Iya, orang kuliah di UNHAS atau dimanapun Sebenarnya kan problemnya besarnya adalah dia mau kuliah aja kan? Nah, saya kasih contoh Kenapa orang jarang yang suka matematika? Karena bukan dia nggak pinter Dia gagal menemukan atau mendapatkan Apa sih gunanya ini matematika ini? Aljabar, integral, kemudian Pasti dia berpikir kayak untuk apa? Nanti ke depan kerja dipakai nggak sih ini aljabar-aljabar ini KPK-KPK ini? Nah, gagal mendefinisikan problem ini Akhirnya gagal menemukan solusi yang benar Nah, contoh kita sekarang membangun Indonesia Menurut saya sih, ini bukan politis ya Tapi pendekatan natural resources itu dalam membangun sebuah negara Itu tidak salah, tapi tidak terlalu tepat menurut saya Karena negara-negara yang punya kemajuan yang besar Contoh Eropa, Swiss, atau yang terdekat saja, Singapura They don't have natural resources Cuman dia punya human resources Nah, kalau orang bilang, kita adalah negara kaya Itu masih paradigma lama, itu masih paradigma penjaja Menurut saya pribadi Karena dia masih memandang bahwa bagaimana menguruh alam kan? Nah, harusnya problem kita sekarang ini Bagaimana melihat manusia sebagai human capital Untuk kemajuan dirinya sendiri Bukan resources saja, bukan cuma ininya Akhirnya yang nambang orang lain juga Yang proses orang lain juga Jadi kalau ada yang, sorry to say Saya juga ada di bidang pertambangan Usahanya walaupun kecil ya Tapi itu bukan hal yang membanggakan Orang yang punya uang banyak, bagi saya itu Itu masalah rezeki saja Tapi orang yang punya kreativitas Orang yang punya dampak dari apa yang dilakukan Sebagai sebuah proses karya Itu yang harusnya kita apresiasi Nah, apresiasi yang kurang Nah, itu makanya Banyak sekali sebenarnya Kalau yang tidak terlalu terpublish Orang-orang kreativitas itu Mungkin malah ya, posisinya dia tetap di situ-situ aja tuh Menurut bapak atau gimana? Kita kembali ke budaya sulsel ya Ada dua budaya itu Ada budaya yang kurang Kadang kurang bagus Ada yang namanya budaya talekang Orang itu kita Kadang, ah talekangnya ini Artinya kita mau mengkritik orang Menurut saya Talekang itu wajib selama ada karya Yang tidak boleh itu sombong Contoh ya Nah, proses kreativitas itu kan tidak langsung Nah, ini sebebas dengan adia Adia itu memiliki empat tahap Sebelum menjadi sebuah Rencana yang benar Jadi, kita bedakan antara idea dan plan Idea dan rencana Nah, kalau dalam bisnis itu kita Pertama, saya punya idea ini Itu masih utopi Itu masih di alam-alam itu Alam-alam yang istilahnya lintasan pikiran aja Bagaimana wujudkannya? Oh, kita harus membangun konsepnya dulu Ini saya mau ide gini Saya seorang presenter nih How to make myself improve ya Naik Ah, saya harus ngapain nih Saya harus buat konsepnya Oh, saya mau gini Begini, begini Konsep ini bisa kita ambil dari yang lain Bisa nyontokah Bisa apakah Misalnya membuat benchmark Dengan yang lain Bisa kita ini kan Kemudian setelah itu Dari konsep kita dapat model Oh, nanti kayak begini jadinya Nah, nanti kan begini Setelah daun modelnya Baru kita buat plan-nya Rencananya Tahapan plan-nya Nah, ini disebut dengan Rencana yang butuh Ini baru rencana Belum aksi Betul Kadang orang biasanya bisnis Baru ada ide-nya Langsung dihantam Nah, itu pertama Jadi, pertama Mendefinisikan idea dulu Setelah kita mempunyai problem Kita definisikan idea Problem itu Sorry, kita agak Agak teoretis Tapi Di dunia yang kita tahu Itu problem punya Empat sifat Apa sebut dengan masalah kan Masalah itu kan sesuatu gini Sesuatu yang kita anggap Tidak bekerja dengan sesuatu Mestinya Unworkable Wah, ini tidak sesuai Yang kita harapkan Atau rusak Atau gini Nek motor Tiba-tiba mogok Itu kan problem Atau Dalam dunia karir kita Tiba-tiba kita Dipecat Atau apakah Itu adalah problem Sesuatu yang tidak Berkerja pada fungsinya Atau dalam regimen Ada yang fail Sistemnya Kemudian Sesuatu yang Tidak bisa kita hindari Itu problem Ini kalau saya pulang kampung Ditanyain Udah nikah belum Kan repot kan Itu adalah hal yang kita akan Harus Face the problem Menghadapi Jadi masalah itu Adalah sesuatu yang Rusak Sesuatu yang Pasti harus hadapi Kemudian Sesuatu yang urgent Kenapa ini Saya buru-buru sekali Penting Sesuatu yang kita anggap Penting itu Masalah juga Kemudian Problem juga Ada sesuatu yang tidak layak Kita anggap Ini saya tidak layak Ini Ini keadaan tidak layak Ini masalah Kenapa Ini tidak semestinya Itu adalah Empat kerangka problem Yang saya tahu Nah secara definisikan Problem adalah Perbedaan antara harapan Dan kenyataan Itu problem itu Tapi dalam kita Kita jebarkan Biasanya yang empat ini Sesuatu yang tidak Bekerja karena rusak Atau Sesuatu yang tidak bisa Kita hindari Karena harus kita hadapi Contoh harus sakit Harus mati Atau gimana kan Kenapa Bapak ikut tes ruang sih Karena saya takut Saya sakit Kita akan hadapi itu Yang kedua Sesuatu yang urgent Kenapa ada sesuatu mahal Kadang-kadang Bos ini harganya mahal sekali Karena ini barangnya Kok sudah butuh cepat kan BU kan Akhirnya mahal Yang ketiga adalah sesuatu yang Apa namanya Tidak bisa Apa namanya Tidak bisa kita Elakkan ya Kita unavailable Nah problem ini setelah itu Kita bisa Bindah Kita pindahkan ke idea tadi Idea tadi Contoh Problem kita adalah Problem ekonomi Sebenarnya kita akan lihat Apakah ini hal yang urgent Atau hal yang tidak bekerja Atau hal yang tidak layak Contoh Saya tidak layak hidup begini Saya harus menaikkan Baru dibuat rencana Ide nya itu Saya mau kayak begini Nah Jangan langsung lompat Jangan langsung dari idea Ke plan Atau ke action Tidak dulu konsepnya Dia tetangga jual Pulsa Ini juga jual pulsa Akhirnya Tidak ada Apa nih Rencana yang bagus Nah Problem yang Didefinisikan dengan jelas Dengan bagus Itu menyelesaikan Setengah masalah Kata orang lain Kata orang lain Nah Ide yang Didefinisikan dengan bagus Bisa diatur Itu Menyelesaikan setengah langkah Untuk sukses Itu mungkin Nah Cuman pada kenyataannya Mungkin banyak sekali Kalau kita lihat Menurut survei juga Mengatakan bahwa generasi muda Ketika dihadapkan Dengan suatu problem Terus Mungkin dia sudah Membuat plan seperti itu Cuman problem itu datang Lalu dia mungkin Kayak sudah hopeless lah Sudah menyerah Menurut bapak sendiri itu Mungkin bapak sebagai Pengusaha bisa Memberikan keat Ya bukan karena pengusaha Ya saya memang praktis Saya Dulu Saya sempat di Burgundy Bisnis kursus Perancis Saya Pernah Mengambil International Program Namanya Design Thinking Jadi Kita pun harus Bisa mendesain Kita punya pemikiran Nah Cara-cara yang tadi itu Adalah Desain Untuk mendesain Ide Rencana Kadang kita gagal Menemukan solusi Itu bukan karena Kita tidak Bisa menjawab Permasalahannya Tapi itu Tidak mengetahui bahwa Apa sih Asal masalahnya sebenarnya Apa akar masalahnya Iya Apa akar masalahnya Apa sih problemnya Nah Biasa kalau kita ke bank tuh Bank pasti tanya Apa bisnismu Dia akan lihat Apa prosesnya Mana namanya kan Kalau tidak jelas Dia akan tolak Betul Apa ini Unbankable Tidak bankable kan Kadang disitu dulu Nah dia seorang Dia frustrasi dengan hidupnya Kadang ya Karena tidak menemukan jalan Sebenarnya bukan Dia tidak menemukan Apakah masalahnya Agar diketahui Ini apakah hal yang tidak bekerja Atau yang rusak Atau yang penting Atau yang tidak selayaknya Saya tidak layak harus miskin Saya tidak layak hidup miskin Nah bagaimana kalau kamu tidak miskin Saya mesti belajar Ya belajar kok Jangan kamu retuki masyipmu Kenapa saya miskin Oh saya mau jadi ini dong Jadi apa Jadi pengusaha Oke belajar pengusaha Oke Mungkin kita bakal Melik lebih dalam lagi Oh iya siap Tapi setelah juda berikut Oh iya siap Oke baik Sobat Akademika Unhas Tentunya kita akan Melik lebih dalam lagi Bersama Bapak Anwar Matawa PSTMBA Tapi setelah juda-juda berikut Iya siap Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Aktivitas kunci apa yang menjadi dasar untuk ini berubah. Nah setelah semua ini kita bisa buat, baru kita hitung cost-nya. Berapa sih dapatkan ini? Kalau dijual segini, laku nggak? Nah dibandingkan lah ini. Antara cost, pain, dan gain-nya. Nah kalau sudah sebanding atau lebih tinggi gain-nya, oh untung nih profit. Kalau nggak, loss. Jangan lakukan. Melamar orang bugis itu, profit-nya pain and gain juga, ngelamarnya 500 juta, dapat yang kayak gimana. Wah ini nanti orangnya gimana, malah kurang bagus sifatnya. Itu loss lah. Contoh-contoh just jokes ya. Nah itu mungkin tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita mungkin bisa simpulkan, sangat terdesain. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang desain, desain thinking, kita mungkin sudah tidak asing lagi. Mungkin Bapak bisa jebarkan sendiri kalau juga bisnis. Nah, tadi itu adalah desain thinking kita mengenai fase awal untuk memulai sebuah pendekatan bisnis. Nah itu adalah proyeksi. Bisnis yang tidak direncanakan dengan bagus, sama dengan merencanakan kehancurannya. Iya nggak? Nah, mendesain sebuah bisnis, sama dengan mendesain sebuah bangunan. Fondasinya bagaimana, strukturnya bagaimana, artifisialnya bagaimana, itu sama. Nah, beberapa bisnis malah, kalau kita lihat, semakin mendekati nilai estetik yang tinggi, itu bisa virusnya lebih besar. Nah, makanya kita mendesain dulu arah dari bisnis kita ini kemana, sumbernya dari mana, pelakunya siapa saja. Nah, kadang orang ingin mengangkat bisnisnya, men-scale up, tapi tidak melewati pemikiran yang dia rancang desainnya. Akhirnya, biasanya kita dengar adalah, ya begini saja dulu lah, ya begini saja, ini sudah cukup. Ya sudah kan, begitu saja. Jadi, yang kemarin saya bahas, yang Fri lalu kan, bisnis untuk usaha, untuk survive, harus diubah. Kalau mau diubah menjadi jalan sukses, ya harus disesain. Nah, desain thinking tadi, adalah bagaimana kita memindahkan rencana kita dalam tahapan-tahapan yang kita mau jalani. Jadi, setiap tahapan bisnis, ada langkah-langkahnya. Every stage, every stage. Setiap tahapan punya langkah. Nah, ini yang kita ingin. Kemudian, setiap tahapan langkah ini punya mitra. Dengan siapa kita memitra? Jadi, kalau Steve Jobs sendiri yang pendiri Apple, kalau dia nggak punya teman-teman dari India, dia nggak bisa sendiri, dia bisa maju. Nah, relation, link. Makanya kita di progresif itu bilang akan mengasosiasi. Nah, kalau sesama pebisnis ini berasosiasi, maka problem yang dihadapi, itu akan terjadi dialektika internal. Maksudnya, pernah dibilang bahwa, saya pernah alami ini. Mereka kan bertukar pikiran, kita akan, oh saya gini solusinya, blablabla. Nah, competitiveness itu adalah value advantage. Kenapa? Orang harus berkompetisi, agar dia naik. Bukan untuk saling menjatuhkan ya, atau menabar aturan ya. Nah, kenapa kita perlu advantage yang tinggi? Karena untuk menaikkan semuanya ini, value advantage ini, karena didapat bukan dari hal yang instan, atau receh, kan? Dia pasti pada proses yang luar biasa, melibatkan banyak hal yang mungkin sangat kompit. Oke, itu dari desain thinking-nya. Mungkin kalau sobat akademika on has yang nonton, mungkin memiliki startup mungkin yang ingin dia kembangkan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi dari Bapak Anwar Matawabte, setelah desain thinking, untuk mendobrak usaha yang startup-startup miliki, itu menurut Bapak, apa tadi harus dilakukan? Startup itu istilah, kalau kita translasi mungkin menjadi, apa ya, printish. Betul. Usaha printish. Namanya printish, itu kalau dalam ekosistem bisnis atau di ekosistem lingkungan ya, itu adalah kayak lumut. Sebenarnya kalau saya tidak terlalu ini mengenai startup saja, karena kalau nanti dia start to up, they must ready to be start to be down. Tapi nggak, itu adalah dinamika. Startup ini kan bisa di-scale. Nah, tahapan scale tadi, yang kita bilang tadi ketika dia mau, setelah dia bisa mendefinisikan itu, dia harus melihat proyeksi berikutnya. Makanya dalam bisnis proyeksi, dia akan melihat, membuat pemetaan. Pertama, apakah dia akan menaikkan quantity-nya, atau quality-nya, atau keduanya, atau both. Contoh, startup yang bisa dinaikkan quantity-nya, contoh, biasanya usaha-usaha yang kasar, yang terlalu, oh sorry, manfaktur yang nggak terlalu ini kan. contoh, apa ya, usaha-usaha, perumahan atau apalah usaha itu kan. Kemudian, yang quality-nya, yang mungkin keahlian, penyanyi, pelukis, atau mungkin dia punya, desain bag, tas, bag yang bagus kan. Dia bisa mulai menaikkan, nggak perlu menaikkan ininya, menaikkan jumlahnya, karena, dengan jumlah yang naik, sementara permintaan sedikit, bisa jadi turun itu harganya. Tapi dinaikkan, apa, kulkasnya. Contoh, waktu itu, Kate Spade, ya, di Amerika itu, kalau nggak salah, sempat memenaikan, brand-nya dari middle, middle menengah ke atas kan. Atau, contoh, Prada dengan Miu-Miu, dia, dia, meningkatkan, apa, volume-nya, dengan harga yang lebih rendah, tapi volume-nya besar. Nah, terus, quantity, quality, atau digabungannya. Contoh, kalau macam brand-brand macam, di otomotif ya, dia, improvement teknologinya, baru dia, improve, tingkatkan, quantity-nya. Nah, kita harus lihat, kita pada bisnis yang mana nih? Contoh, saya penjual bakso, anggaplah ya, penjual bakso. Oh, saya harus naikkan taste-nya, atau saya mau buat, variasi produknya, atau saya mau, perluas outlet-nya. Jadi, setara itu, itu dulu dia lihat. Saya mau scale up ini, bidang mana dulu? Itu dulu. Oke, baik Bapak. Terus, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak, apa sih sebenarnya yang menjadi struggle utama, dalam dunia bisnis? Oh ya, namanya dunia bisnis kan itu kan, environment yang saya sebutkan, artinya itu ada sebuah alam yang sama lah, yang selalu berubah-berubah canya kan? Beberapa tahun lalu kita dengar namanya istilah agility in business. Orang yang agile, pernah lihat, kecoak engga? Pernah lihat bebek? Pernah dengar dinosaurus? Kalau dilihat kuat, mana kuat? Dinosaurus maksudnya. Kuat dinosaurus. Tapi dinosaurus punah. kecoh masih ada. Nah, bisnis yang agile, tidak selamanya dia jeraksasa, atau kuat benar kan? Yang ini kita pernah lihat, namanya dulu, perusahaan dari, sepeda kalau nggak salah ya, Reset in Motion, yang buat Blackberry. Saking kuatnya itu bisa menghancurkan Nokia. Nokia saking kuatnya bisa mengalahkan yang awalnya kan? Dihancurkan oleh BBM, lewat Blackberry, IBM itu, eh sorry, RIM. kemudian datang Google, dengan, apa, Android-nya. Artinya, secara, secara keseluruhan, yang dibutuhkan adalah agilitas, bukan hanya kekuatan secara ini. Bisa rontok itu sehari, saya ketemu sama teman-teman itu, waktu dia bilang, jadi kunci dari pelaku, bisnis ini adalah keuletan. Iya, dia harus bisa, tapi tidak boleh bilang bahwa hanya lewat doang, dia harus membuka diri untuk bisa berbitra sama siapun, menggunakan akserasi pengetahuan yang lebih mumpuni, dia harus terbuka terhadap keadaan pasar, keadaan ini yang harus lebih jelas. Kalau nggak, digilas zaman. Sorry kayak gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Bapak bisa berikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas, tentunya, untuk penyemangat sebagai generasi muda tentunya, untuk menghadapi dunia bisnis, Bapak. Iya. Dalam setiap bisnis, kita akan menemukan satu kunci, yaitu pelaku bisnisnya. Jadi, kita mengenal brand Apple, kita tahu Steve Jobs, kita tahu yang namanya, apa, Facebook, kita akan mengenal orangnya. Ada Mars Genbard. Intinya adalah, untuk memulai bisnis yang kuat, bangunlah karakter yang kuat. Bangun cara berpikir yang kuat dalam bisnis. Yang kita bahas hari ini adalah desain thinking, itu adalah sebuah modal untuk menguatkan mental kita, karena kita punya paradigma-nya, kita punya cara-cara awalnya. Jadi, kuncinya adalah, kunci dari kewuletan bisnis adalah, pelakunya yang harus ulat. Itu dulu. Luar biasa, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, adik. Baik, Sobat Akadem Kaun Khas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini dengan Bapak Anwar Matawa PSTMBA. Tentunya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita jadikan patokan untuk melanjutkan hidup ke depannya. karena sedikitnya kesuksesan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Modal utama pengusaha adalah, jangan cengeng dan jangan mudah menyerah. Orang-orang besar, mampu mereka merekesuksesan, karena mereka tidak tahu kapan untuk menyerah. Saya Andi Putri Najwa, Mokile Kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.